Kalau mau dengan kerja dengan hati, tanaman itu tidak sulit. Tapi kalau orang hanya nanam karena kepengen dapat duit itu susah. Ternyata mesti prosesnya dulu yang harus disukai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini dengan Bapak Ratijo ya, pemilik Resto Cijanguran ya Pak, Bumi Biru berkesempatan bisa ketemu dengan Pak Ratijo. Nah mungkin Pak Ratijo bisa sharing-sharing untuk para duta Bumi Biru. Boleh tentang pengalamannya Bapak selama mulai bisnisnya atau mulai dari pertaniannya? Boleh ya Pak Ratijo ya, kita belajar? Bisa, bisa. Oke mungkin untuk awalnya alamatnya Bapak boleh sharing Pak, silahkan. Ini Niron Pendawa Harjo Seliman, Yogyakarta. Kalau istilahnya ini bisa di Jalan Magelan, kilometer 11 ya. Ini ada di Sejamur. Sebetulnya kalau hari ini saya ketemu dengan Ibu itu memang saya, saya itu kepingin setiap hari saya bisa tatap muka dengan konsumen. Apa yang kekurangan saya, supaya saya bisa memperbaiki para konsumen itu kan menjadi mitra saya, menjadi teman, ingin ketemu orang-orang, orang-orang baru, teman-teman yang baru. Teman baru itu kan kalau temannya baru-baru itu kan ilmenya tambah-tambah gitu. Maka saya selalu, hampir setiap hari ketemu konsumen, saya ingin ketemu konsumen bagi saya. Kalau mengenai diri perusahaan ini sebetulnya kan, saya ini kan dulu kan setelah lulus STM tahun 1963, ya karena orang tua saya tidak bisa melanjutkan sekolah, karena memang orang saya tidak mampu. Dan sudah-sudah kecil itu saya tidak terbiasa, hidup serba tidak kecukupan. Sekolah tidak bisa, pergi baju tidak bisa, kadang-kadang makannya saja terbatas. Kan zaman waktu saya kan agak susah, tahun sekitar 65-67 gitu. Maka waktu saya tidak sekolah, saya langsung masuk kerja. Kemudian kebenaran saya di situ langsung dapat pekerjaan. Kemudian saya tidak tahu seperti apa, tapi saya masuk ke lab dulu. Kemudian setelah itu saya diangkat menjadi kepala produksi. Setelah saya itu ditugaskan untuk menanam jamur. Jangan begitu pengetahuan soal jamur, saya itu masih mahu besar karena tidak tahu jamur. Tapi perusahaan sangat bijak, saya didatangkan petani-petani dari Taiwan. Nah disitulah saya belajar jamur, mulai dari pembibitan, mulai dari budaya, sampai bagaimana membikin-bikin jamur. Nah itu saya membahasai itu ke-70-78. Kemudian tahun 80 saya dipindah ke Bantung oleh perusahaan, suruh mengelola perusahaan di Parompong, Bantung. Nah disitu kebetulan juga, karena waktu itu dengan orang Taiwan itu hasilnya tidak maksimal, hanya 1 meter itu hanya 12 kilo. Akhirnya perusahaan mendatangan ahli-ahli jamur dari Belanda maupun Belgi, kebetulan ini orang-orang yang memang di sana itu ada seperti Akademi Masrum gitu. Orang-orang yang lulusan petani-petani dunia lagi. Disitu saya juga belajar 80-86 kalau tidak salah. Ya disitu saya lebih mendalami. Kalau dengan orang Taiwan dulu saya hanya cara menang jamur seperti ini. Dia tidak mengerti jeraminya untuk apa, atau oleh dapak, orangnya seperti apa. Tapi dengan orang Belanda itu saya dapat temukan yang luar biasa, bahwa jeraminya itu harusnya kering, jeraminya itu supaya prosesnya bisa berjalan baik. Kemudian menghitung formula medianya itu saya diajari bahwa jeraminya itu NN Rp. 5, C-nya 42, misalkan gitu. Kartonya berapa, C-nya berapa NN. Jadi kita bisa merumuskan untuk jamur ini formulanya harus seperti ini. Tapi setelah tahun 1993, saya itu dianggah jadi pimpinan perusahaan. Empat tahun kemudian saya berpikir ya, saya itu memang jadi pimpinan itu nyaman. Tapi saya mikir, saya itu kerja di swasta setelah pensiun itu pikiran saya itu terus kelanjutan hidup saya itu seperti apa. Dan saya gambarannya itu waktu itu saya, saya takutkan jangan sampai hari tua saya itu seperti waktu saya kecil. Jadi orang miskin. Ternyata jadi orang miskin itu tidak enak. Maka waktu itu saya berpikir lebih baik saya berani keluar dengan resiko apapun. Yang penting saya tidak miskin, akhirnya saya keluar. Memang keputusan sangat-sangat berat. Itu kalau mau dibukung istri yang baik, Udah bisa saya mengambil keputusan itu. Karena saya berani melakukan keputusan itu, Gugungan istri yang luar biasa. Karena istri saya bilang, Ini kalau tidak terjadi apa-apa setelah jadi pimpinan keluar, Tidak usah takut. Jalan bisa jadi. Ternyata memang betul pada waktu saya jual, Kemudian saya nanak jamur, Kemudian kita beli dayakan, Kemudian kita jual itu ternyata juga ada masalah. Tidak semua jamur bisa habis. Karena waktu itu kan orang masih takut akan jamur, Karena takut keracunan dan sebagainya. Dan tidak tahu maafkan jamur. Akhirnya saya dengan ibu, Dari adanya hambatan-hambatan itu, Keputusan-keputusan itu, Akhirnya kita terus mencari jalan, Kemudian kita ketemu, Yuk coba kita edukasi makan jamur, Seperti masyarakat. Akhirnya saya membuat menu-menu yang biasa, Dikonsumsi keluarga, Seperti itu, Seng, Sante, Tahu jamur, Bakmi jamur, Itu kita bikin, Kemudian kita giliki dari rumah ke rumah. Butuh waktu tiga tahun, Saya mengedukasi masyarakat, Bahwa jamur itu sehat, Jamur itu enak, Dan jamur itu bisa dibakar berpapak macam-macam menu. Setelah saya tahu apa yang disukai, Dan apa yang disenangi konsumen, Baru saya bikin angkeringan 2006. Ya akhirnya 2006 itu ya, Setelahnya tetap berjuang terus, Diperbagi terus, Inovasi terus, Belajar terus, Gak pernah berhenti, Akhirnya sekarang menjadi seperti ini. Jadi sejak 2006 ya Pak ya, Kalau Resto ini sendiri tahun berapa Pak? Ya itu, mulai 2006 itu, Jadi mulai angkeringan kecil-kecilan, Sampai seluas ini, Sekarang maaf berapa luasnya ini Pak? Kita dulu memang awal kita tidak punya tanah itu, Dulu saya hanya punya tanah itu, 134 ribu, Tapi sekarang ini rumah makan ini, Luarnya 6 ribu, Kemudian parkiran ada dua tempat itu, Masing-masing 5 ribu. Kita punya kebun 15 ribu, Saya punya rumah makan yang satu lagi, 5 ribu. Oh di sebelah mana itu Pak? Di sebelah utara ini, Namanya Bulacente. Saya punya kebun dikali orang sekitar, Hampir 5 ribu. 5 ribu sudah ya Pak. Nah itu yang ditanam nih Pak, Jamurnya apa saja? Kalau sekarang ini, Kita sebenarnya jenisnya banyak, Hampir 35 jenis ya. Tapi yang kita konsumsi itu tidak semua, Sebenarnya sekitaran 15 jenis saja ya. Yang lainnya belum ketemu, Untuk menu apa itu baru mencari-cari gitu. Nah ini berarti menu-menu di sini, Betul-betul hasil dari produksi, Ya. Petanian Bapak ya? Ya dulu kan tanam jamur itu harus digieng, Karena butuh garam ini. Tapi bisa kita tanam di sini, Tapi dikondisikan pakai AC. Itu jenis jamur apa saja Pak? Jamur kancing, Jamur portabilo itu pakai AC. Oke. Jadi, Betul-betul memang harus total ya Pak ya? Ya. Untuk membuat sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi, Sesuai dengan harapan gitu ya Pak ya? Ya kalau kita memang punya tujuan yang jelas ya, Kita memang semua mindset kita memang sudah diarahkan ke situ. Ya itu kan memang ternyata kalau saya lihat bisnis itu memang tidak boleh terburu-buru ya. Istilahnya raleh ke susu, Memang prosesnya seperti itu ya. Jadi kalau saya mulai dari 97, Terus gagal lagi, Saya langit lagi, Gagal lagi, Bangit lagi, Gagal lagi, Bangit lagi, Karena saya setiap kejadian-kejadian, Peristiwa-peristiwa yang menyeluruhkan saya, Itu adalah kelajaran bagi saya. Makin banyak menempuh kesulitan, Makin banyak menempuh problem, Ya itu ilmunya bertambah, Ilmunya bertambah, Termasuk kayak ketemu bapak ibu ini ya ilmunya bertambah. Nah kalau untuk masalah pertanian jamurnya sendiri nih Pak ya, Ada kesulitan apa Pak? Masalah bibit atau apa? Misalnya biasanya bagaimana Pak? Kalau kesulitan dengan teknis saya tidak masalah ya. Bukan dari mulai dari pembibitan, Kita sudah mulai modern pakai bibit cair, Bikir itu kalau suara penulti, Saya tidak masalah, Tapi yang menjadi masalah itu kan untuk nanam pertanian itu kan, SDM. Jadi kalau saya mengelola barang hidup itu, Mencari SDM yang mau kerja dengan hati, Ini susah. Mencari orang yang mau kerja dengan hati itu susah. Karena apa yang kita kelola itu barang hidup, Tidak seperti di bengkel atau di hidup, Tapi kalau mengelola barang hidup itu harus dengan hati, Harus ada kaki sayang. Maka saya bilang pertanyaan-pertanyaan, Banyak yang tanya, Pak, tanam jamur itu mudah atau susah? Saya bilang tergantung orangnya. Kalau mau dengan kerja dengan hati, Tanaman itu tidak sulit. Tapi kalau orang hanya nanam karena kepengen dapat duit, Itu susah. Ternyata masih prosesnya dulu yang harus disudai. Jadi setelah berproses sedemikian lama, Jatuh bangun ya, Pak ya. Nah sekarang kan hasilnya, Alhamdulillah nih, Sudah bisa dirasakan ya, Pak ya. Nah ini hasil dari pertaniannya sendiri, Apakah hanya untuk konsumsi restoran sendiri? Atau ada juga, Pak, yang diperjual belikan keluar atau... Untuk sementara, Saya ingin untuk masuk di rumah makan semua. Tapi kalau mungkin ada kelebihan, Kita punya ada pabrik kecil, Pabrik pengalengan, Dibikin rendang jamur kaleng, Rosedeh jamur kaleng, Burongkos jamur kaleng, Garak asam jamur kaleng, Atau putin kripek, Jadi semua diolah. Diolah ya, Pak ya. Hasil olahannya juga disediakan ya, Pak ya. Terima kasih. Kira-kira pesan apalagi nih, Yang mau Bapak sampaikan, Untuk khususnya anak-anak muda gitu ya, Atau memang yang ingin semangat bertani nih? Kalau anak-anak muda, Ya seperti, Kalau saya biasanya akan ketemu orang-orang James Juna. Biasanya, Sebelum Purna itu ketemu saya, Tanyaannya, Gimana cara ngomong-ngomong oleh bisnis? Dan saya kemarin juga, Nisi, Lemat Zoom dengan Anak-anak IBD. Nah, kalau saya itu, Ya kalau mau bisnis, Karena di sekolah itu, Nggak ada orang mengajari, Orang jadi kaya, Nggak ada. Orang pensiun itu, Sebetulnya, Saya sudah mengatakan, Belum terlambat. Karena umur seberapapun, Menyiapkan untuk menjadi kaya itu bisa. Umur nggak masalah. Umur, Apatunya bisa. Karena saya sendiri, Mulai usaha itu umur 54. Hanya, Yang penting, Mau mulai. Berani mulai. Lah ilmunya dari mana? Ya ilmunya nanti diperbanyak, Kalau sudah mulai. Di dalam mulai bisnis, Itulah banyak masalah, Banyak kata, Dan sebagainya. Jadi, Modalnya ilmu. Ilmunya itu, Didapat kalau mulai. Tapi kalau nggak mulai, Udah dapat ilmu apa-apa. Orang katanya, Berani mulai. Tidak berani mulai. Takut gagal-gagal itu, Nggak ada. Istilah gagal itu, Nggak ada. Kalau gagal, Bangun lagi. Gagal-bangun lagi itu, Nggak ada yang gagal. Yang bahaya itu, Gagal langsung ganti, Nggak mulai lagi. Oke, Bapak. Terima kasih banyak ya, Untuk sharing pengalamannya, Ilmunya. Semoga tambah sukses, Tambah berkah lagi. Laris manis ya, Pak. Laris tohnya ya. Ditunggu se-Indonesia Raya nih, Pak. Amin. Karena kalau nggak ke Jogja, nggak ketemu. Oke, Bapak. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. 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 Terima kasih telah menonton!